Hai anu-anu saya nah kenapa kok dibuah emang tolong kowaya buah kan emang nanti kalau ke semakin tomat itu ada Hai gimana ya ngawur mungkin anak terlalu ngoyong berarti beras kilo dipangan wong sepuluh murah mergi tapi kan net ditambai apa segonya akan Yop iso lemuh-lemuh apa itu pun juga tergantung karena itu ditambai nutrisi itu pun juga tergantung ojo tergantung orangtuanya orangtuanya ya mampu atau tidak orangtuanya ini pohon ini ini termasuk kita anggap orangtuanya tapi kini ini sini kita kasuh pupuk yang banyak pupuk kimia yang banyak sampai kental tapi kalau orangtuanya itu enggak kuat akarnya itu cuma sedikit ya dimakan ini nah ini ngopi gulma gulma gulmanya suket guys suket teki lah ini kalau disayang mau pengawalan ini juga bisa jadi pupuk oh iya nanti terus rendam dengan air satu minggu intinya ngono ya intinya tidak rendam-rendam jadi banyak terus disemprotnya apa di kalau saya untuk yang pupuk buatan itu saya kocorkan kocor ini guys lagi ya cumplang-cumplangannya itu karena aku enggak pakai yang bisa kocorkan itu bisa langsung masuk ke bawah anu kisik-kisik lagi kan jaraknya ada loh ikan-kiru ikan ada ligi kene wismek sakilan lepura yaman maksudnya emang wajah kis dibangan kini kadon kesuai nopinya itu ada ada kunci lagi dari orang ngawur prinsip orang ngawur logikanya semua tanaman itu semakin banyak akar itu tuh nutrisi yang masuk semakin banyak terus satu kuat dan tahan lama caranya gimana karena pohon tomat itu setiap bulu-bulu yang yang ada di tangkai itu bisa menjadi akar seperti ini kan bulu-bulu ini kan apabila terkena tanah atau terkena nutrisi itu bisa menjadi akarnya seperti ini di sini ada akarnya lu ini muncul akar kan ini maksudku enggak kok adohnya po ini untuk memperbanyak akar waktu umur dua minggu dua minggu itu saya rebahkan di sini waktu tanam hari pertama setelah semai bibit tanam bibit itu di sini setelah umur dua puluh hari sekitar segini saya rebahkan oh dirubuhnya tegak gini di olahnya apa dirubuhnya udah tindak semakin pendek itu semakin enak gini enaknya seandainya punya apa itu ini namanya ini lanjaran kalau orang Jowo cagak lah itu kalau punyanya pendek itu masih bisa muat untuk sandaran pohon tomat untuk pohonnya lebih pendek kita panenya juga enak dan itu akarnya semakin banyak juga semakin baik seperti ini sebenarnya juga mau mati di sini ngarkot dirubuh nih saya rubuhkan jadi akar-akak dia membuat akar baru yang akar awalnya itu rusak berhubung ada akar baru dia bisa tumbuh kembali walaupun selisihnya dengan yang lain itu jauh oke sip oke bos terima kasih jadi ini ya tambah akar itu tambah api tumbuhan apapun yang akarnya sedikit itu ya lama-lama ya mudar juga atau bisa katakan kerdil kerdil nah seperti prinsipnya orang bikin bonsai bikin bonsai itu sebenarnya memper sedikit akar jadi akhirnya kerdil oke guys yang hari ini ini belajar di sini jadi berbagilah kita ya semua di youtube ya orang-orang tenang lihat satu lagi jangan diturut dulu ya misalnya uji coba ilmu pengawuran nanti untuk hasil kita ke review video selanjutnya nah jadi intinya kianukis uji coba wd jeneng uang anyaran gitu itu karena uang lawasan itu ya wis ilmu wis jaduk lelek jeneng uang anyaran ini ilmu ini yang jajal ngawur berhasil ya Alhamdulillah rapasari yowes penting pengeluaran itu raka-raka tadi terlalu sambat ngulia terima kasih guys selamat siang selamat jangan lupa like comment and subscribe kredip